Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Marko WNVD dan saat ini teman-teman kita akan belajar bersama-sama tentang salah satu teknik analisa market menggunakan pola candlestick yang diberi nama sebagai sebuah pola hammer dan hanging man. Nah kenapa kita membahas hammer dan hanging man ini? Karena hammer dan hanging man ini salah satu strategi trading khususnya untuk candlestick pattern yang tingkat probabilitas untuk kebenarannya itu lebih dari 60% atau bisa win rasionya bisa di atas 60%. Nah hammer dan hanging man, saya yakin teman-teman juga bisa jadi sudah pernah mendengar, akan tahu apa itu hammer, apa itu hanging man. Nah kalau teman-teman lihat hammer dan hanging man, seperti ini bentuknya, seperti ini, seperti ini. Nah bentuknya sama, kemudian mana hammer, mana hanging man. Nah bentuknya sama, tetapi yang membedakan adalah di mana pola ini terbentuk. Nah nanti sebentar saya akan jelaskan. Nah seperti informasi dalam sebuah candle, hammer dan hanging man juga ada informasi untuk harga open, harga close, harga close dan harga tertinggi dan juga harga terendah. Nah yang kelihatan teman-teman lihat adalah syarat sebuah hammer dan sebuah hanging man, yaitu batang atau real body dari hammer ini bentuknya kecil dan terletak di bagian atas daripada sebuah candlestick atau di rentan atas. Nah sementara shadow-nya yang ini harus lebih besar 2 banding 1. Atau kalau misalnya real body-nya dari harga open dan harga close itu 10 pips, maka untuk shadow-nya ini harus 20 pips. Jadi perbandingannya ini 1 banding 2. Minimal itu, minimal. Lebih-lebih baik kalau di bawah 1 banding 2 itu tidak valid sebagai sebuah hammer atau sebuah hanging man. Nah seperti itu. Nah kemudian teman-teman mari kita lihat syarat-syarat sebuah hammer dan hanging man. Kita lihat di syarat yang selanjutnya. Nah syarat yang pertama sebuah hammer dan hanging man. Real body kecil berada pada ujung atas rentan trading atau berada pada yang ini. Nah berada pada yang ini, rentan atas. Nah kemudian syarat yang kedua yaitu, kita lihat syarat yang kedua. Syarat yang kedua memiliki shadow minimal 2 kali real body. Sudah saya jelaskan tadi. Yang ketiga, market berada pada posisi trend. Jadi sebelum sebuah hammer atau hanging man terbentuk, maka perlu ada trend terlebih dahulu. Atau trend naik atau trend turun. Mari kita lihat, saya sudah ada contoh yang saya berikan. Yang saya gambar, teman-teman. Nah ini sebuah pola hammer. Nah kemudian sebelum sebuah pola ini terbentuk, ada sebuah trend yaitu trend turun. Nah kemudian terbentuk pola seperti ini. Maka itu disebut hammer. Nah sedangkan untuk hanging man, sebaliknya, yaitu, sebaliknya dia harus ada trend naik terlebih dahulu. Trend naik, baru pola hanging man terbentuk. Atau pola seperti ini terbentuk, maka itu disebut hanging man. Bedanya adalah, salah satu perbedaan tambahan adalah untuk sebuah hanging man dia harus ada konfirmasi. Konfirmasi di candle selanjutnya. Nah konfirmasi untuk penurunan. Jika lo setelah sebuah hanging man kemudian pola candle naik, maka jangan untuk melakukan open cell. Nah kalau yang ini pola valid sebagai pola hanging man. Lalu pertanyaan selanjutnya, kapan kita akan melakukan cell? Nah kalau untuk hanging man, cell setelah ada konfirmasi ini. Jadi kita bisa cell setelah penutupan candle di area sekitar sini. Kita bisa cell. Sedangkan untuk hanging man, kita bisa setelah candle ini terbentuk, setelah candle hammer terbentuk, maka kita langsung bisa buy. Langsung bisa buy. Kita langsung bisa buy. Nah teman-teman bisa lihat sendiri setelah itu harga lumayan naik, lumayan. Nah pola ini bisa digunakan di time frame apapun. Tapi teman-teman saya yakin sudah mengetahui bahwa setiap time frame punya rentan pergerakan harga. Nah paling bagus yang saya gunakan itu di H1, H4, ataupun di daily. Nah itu yang paling menurut saya paling bagus untuk kita gunakan. Kemudian teman-teman, mari kita lihat di chart yang sudah ada. Kita coba cari di GBPUSD. GBPUSD, mana pola hammer dan hanging man. Kita bikin H1. Hammer dan hanging man. Kita coba cari dan kita pastikan apakah memang pola ini bisa mujarab atau tidak. Nah kita coba cari satu per satu. Nah teman-teman, saya berikan juga salah satu teknik untuk menguji sebuah strategi. Ada teknik yang namanya kita backtest. Atau artinya kita coba cari di pergerakan harga sebelumnya. Apakah misalnya contoh saat ini misalnya hanging man itu dia valid atau tidak, ya tinggal kita scroll grafiknya ke arah belakang. Nah seperti ini teman-teman bisa lihat. Teman-teman bisa lihat. Yang ini. Yang ini. Ini disebut hanging man. Teman-teman lihat untuk saya coba zoom. Coba zoom. Teman-teman lihat. Nah ini sangat ideal sekali. Lihat. Nah ini. Hanging man. Real body-nya kecil. Kemudian shadow-nya sangat lebih besar. Lebih dari satu bahan ini dua. Ada trend yang mendahului. Ada trend yang mendahului. Kemudian setelah itu ada konfirmasi. Teman-teman bisa sell di sini. Dan lumayan teman-teman. Lumayan penurunan. Sekitar 20-30 tips kayaknya. Nah kemudian kita cari yang lain lagi. Kita cari yang lain lagi. Itu satu. Teman-teman bisa lihat. Kita cari. Apakah sebuah pola hammer dan hanging man ini bisa saja false atau bisa saja setelah muncul hammer harga bukannya naik malah turun. Bisa saja teman-teman. Karena tidak ada strategi yang 100% memang mujarab. Nah kalau saya mensyaratkan sebuah strategi yang bagus itu harus minimal memenuhi minimal win rate-nya itu sekitar 60%. Di atas 60%. Di atas 60%. Contoh misalnya sebuah pola yang mirip hanging man itu mirip hammer dan hanging man muncul. Contoh misalnya seperti ini. Tuan-tuan bisa lihat. Nah ada harga naik. Kemudian ada hanging man. Shadownya kecil. Hanging man kemudian ada konfirmasi juga. Tetapi harga justru naik. Nah ini salah satu yang disebut sebagai false. False untuk hanging man. Oke. Mari kita cari. Mari kita cari untuk hammer dan hanging man lagi. Strategi ini memang lebih jarang muncul dibandingkan dengan misalnya engulfing pattern. Tapi contoh misalnya ini. Tuan-tuan bisa lihat yang ini. Ada harga naik. Kemudian ada konfirmasi. Ada polanya. Nah itu harga turun. Lumayan dia turun. Karena ini H1 jadi menurut saya ini lumayan. Lumayan. Oke. Kita cari lain lagi. Kita cari lain lagi untuk sebuah hammer dan hangy man. Dari tadi kita dapat hangy man. Kita cari yang hammer. Jadi sekali lagi hammer itu. Ini teman-teman mirip hammer. Yang ini. Ini mirip hammer. Tetapi bedanya adalah shadow-nya itu lumayan panjang. Jadi hampir mirip seperti spinning tops. Spinning tops. Seperti itu. Jadi menurut saya itu tidak terlalu. Bukan merupakan sebuah hammer. Kita cari yang lain. Kita cari yang lain. Saya yakin ada hammer. Hammer. Ini juga sama teman-teman. Yang ini. Lumayan panjang juga. Lumayan panjang. Memang. Terkadang sebuah hammer itu kalau di forex tidak kelihatan ideal. Karena. Untuk. Shadownya lumayan panjang. Lumayan panjang. Paling bagus. Shadownya itu tidak terlalu panjang. Mirip yang ini. Teman-teman bisa lihat. Mirip. Nah ini sebuah. Nah. Nah. Sebuah. Hammer. Sebuah hammer. Shadownya tidak terlalu panjang. Kecil saja. Kemudian batang. Real body-nya kecil. Dan ini 1 banding 2 pasti. Lebih besar. Setelah itu harga naik. Ini contoh. Kita cari lagi satu contoh. Kita cari lagi satu contoh. Dan strategi ini teman-teman. Lumayan hujarab. Tapi. Kita harus menunggu. Menunggu pola itu terbentuk. Oleh karena itu. Paling bagus adalah kita. Kita pelajari beberapa pola candlestick. Agar supaya. Selain kita menunggu pola itu. Kita juga bisa memantau pola-pola yang lain. Nah. Seperti ini juga. Kayaknya. Memang agak panjang. Untuk. Untuk. Apa. Untuk shadow atasnya. Harusnya memang kecil. Nah. Setelah itu harga naik. Harga. Ada trend penurunan. Nah. Ini syaratnya. Dan sekali lagi. Untuk hammer. Tidak perlu ada konfirmasi. Setelah bentuk hammer ini terbentuk. Terlihat. Teman-teman bisa langsung ajar. Bye. Nah. Seperti itu. Dan hammer. Salah satu strategi. Di candlestick pattern. Yang. Win rate-nya. Di atas rata-rata. Atau lebih besar. Dia mirip seperti. Eng-moving pattern. Eng-moving pattern. yang win rate-nya. Lumayan tinggi. Sehingga. Banyak digunakan oleh. Orang-orang yang menggunakan. Strategi candlestick pattern. Nah. Seperti itu saja. Untuk video kali ini. Teman-teman. Dan. Sekali lagi. Dalam setiap trading. Jangan lupa untuk. Meletakkan. Stop loss. Agar supaya. Kita bisa. Bisa. Mengamankan kerugian. Jikalau seandainya. Strategi yang kita. Gunakan. Tidak berjalan. Seperti yang kita. inginkan. Sekian untuk. Video kali ini. Dan. Happy trading. Happy. Semoga. Profit. Dan. Jangan lupa untuk. Withdrawal. See you. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.